Ada ga sih bonus? Kayak tipe 36 katanya ada bonus kanopi ya? Kanopi kita ada. Ada kanopi ada. Bonus kanopi ya? Tipe 36 sama 60 kalau ga salah. Harga masih di 495 juta untuk tipe 4290. Dan ini all in-nya hanya 12 juta. Terima kasih telah menonton! 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 Semoga bisa? Jadi terima kasih telah menonton! boleh nanti sambil kita bahas di sana! lembur lembur ya siap nah ini masih di tipe 4290 nah kalau ini kita sudah masuk ke blok B nah ini blok B jadi ini blok B dan ini blok C nah untuk jalan utama ini antara blok B dengan blok C nah sepanjang jalan ini adalah rumah komersil di tipe 3660 nah ini nanti akan kita bangun jadi untuk sekarang ini masih pembawa pelangan ya teman-teman masih pembawa pelangan mungkin besok juga sudah mulai gali fondasi kebetulan disini ada tim komersil nih yuk kita tanya-tanya ke tim komersil kebetulan banget gue pengen ngobrol-ngobrol sama tim komersil tapi sebelum kita ngobrol sama tim komersil nah disini untuk sepiting yang masih kelihatan nih teman-teman nah untuk sepiting ini ini gak usah dalemin lagi teman-teman ini udah dalam sekitar 1,5an ada ya lebar berapa lebar nah sini ini dam sekalian dam gue pengen tau nih spek bangunan di rumah komersil nih dam dari sepiting dulu dah kebanyakan orang nanya sepiting dan sumur nih untuk sepiting kedalaman berapa dam ini namanya adam nih dari depisi komersil kalau kedalaman 1,7 1,7 lebarnya lebarnya 1,3 dan 1,4 karena kita ngikutin faktor kalian untuk panjangnya dia 1,7 1,7 ini bikin 1 tempat apa 2 tempat dam 2 tempat kita ada sekatan tengah ada sekatan tengahnya ada sekatan tengah juga nampung gak buat 10 tahun dam insya Allah nampung ya bisa lebih ya iya kalau 1 orang ya mungkin bisa puluhan tahun ya kecuali CRT nah dam gue pengen nanya sedikit tentang rumah komersil dam boleh lip sehat lip sehat nah rumah komersil ini kan ada tipe 36 tipe 42 terusnya tipe 50 dan tipe 60 nih dam dari semua tipe itu bahan yang dipakai sama gak dam kita rata-rata sama sih sama ya sama untuk spek untuk kayak lantai terus ding ding hebel mulai dari besi besi kita semua speknya sama oh sama semua cuma ya hanya ukuran yang membedakan ukuran dan model juga mungkin ya nah untuk tipe 3660 ini mungkin seperti yang di PK4 itu apa ada perbedaan kita tipe baru oh tipe baru semua oh modelnya kecuali yang 42 42 masih sama dengan masih sama PK6 ya PK yang sekarang tipe 36 itu beda modelnya dan untuk komersil ini dam ini kan tipe 42 udah mau habis nih dam ya ini udah habislah tipe 42 ya tinggal tipe 36 nih masih banyak dam kira-kira untuk pembangunan itu dimulai kan mulai dari sekarang ya udah kita mulai kira-kira ready-nya di bulan apa dam untuk estimasi pembangunan kita rata-rata 2 bulan udah jadi 2 bulan 2 bulan 2 bulan udah jadi udah finishing tuh udah finishing udah terpasang pintu keren 2 bulan bro tapi bagus gak tuh kualitasnya dengan kerja cepet kayak gitu udah pasti bagus ya karena kita selalu cek kontrol terus kita ada beberapa teknisi yang ngecek beberapa pengawas jadi udah pasti terpantau siap nah terus dari tipe 36 juga dari segi konsumen banyak juga yang sudah pilih di tipe 36 nih kira-kira ada gak sih bonus kayak tipe 36 katanya ada bonus kanopi ya kanopi kita ada ada kanopi ada bonus kanopi ya tipe 36 sama 60 kalau gak salah tipe 36 sama 60 itu bonus kanopi kalau yang tipe 42 masih bonus rak TV sama kitchen set ya masih mumpung masih ada bonusnya nih tapi masih berlaku kan ini BK7 masih masih berlaku makanya jangan kelamaan kalau teman-teman ingin rumah komersil lokasinya juga bagus banget segera pokoknya langsung hubungi gue oke Mi kita lanjut ke tipe yang lain tadi kan kita udah dapet informasi itu dari tim komersil langsung ya kan kita lihat lagi di tipe 50 dan tipe 60 sekarang kita bahas tentang apa namanya kita bahas tentang angsurannya seperti apa mang cuci bodinya doang ininya gak gak dicuci mang ah ini tanah mulu ini iya besoknya pake lagi pake lagi bodi tanah dicuci aduh nah ini masih teman-teman dari tim komersinya juga sudah hampir setengah 6 ini masih kerja tuh ngejar 2 bulan rumah komersil harus jadi nah ini jadi mereka kejar karena mereka kerjanya borongan semakin cepat selesai juga semakin bagus juga gitu nah ini untuk area tipe 36 60 dan untuk area tipe 50 itu adanya di sebelah kiri jalan berarti adanya di blok B dan untuk tipe 60 eh 50 adanya di blok C dan 60 adanya di blok B jadi sebelah kiri saya nah disini akan gue jelasin sedikit tentang angsurannya teman-teman jadi kalau untuk tipe 36 60 yang ada di kiri kanan gue ini dia all in sampai terima kunci itu 12 juta itu untuk yang kerja di perusahaan tapi kalau teman-teman yang kewira usaha pedagang atau apa teman-teman bisa nah itu berarti harus ada tambahannya sekitar 2 bulan angsuran jadi nanti masukin ke rekening tambahannya 2 bulan angsuran untuk yang wira usaha tapi kalau yang bekerja di perusahaan itu gak perlu jadi 12 juta aja all innya dan untuk cicilan di tipe 36 60 itu di 10 tahun sorry ya gue gak apel makanya gue baca jadi di 10 tahun itu sekitar 4.851.000 ya terus kalau yang 15 tahunnya 3.776.000 terusnya di 20 tahun di 3.200.000 dan 25 tahun itu di 2.900.000 dan untuk tipe 42 itu ya bedanya gak terlalu jauh lah pokoknya untuk tipe komersil ini angsurannya itu dari mulai 2.900.000 sampai dengan 7.000.000 tergantung tipenya kalau tipe 60 mungkin dia lebih lebih besar lagi cicilan jadi dari 2.000.000 sampai dengan 7.000.000 nah untuk persaratan jadi teman-teman yang ingin rumah komersil persaratannya sama jadi untuk karyawan tetap minimal masa kerjanya 1 tahun dan karyawan kontrak minimal masa kerja 2 tahun terus kerja juga masih di area Jabodetabek dan ini bedanya dengan rumah subsidi kenapa jadi teman-teman yang sudah punya rumah nih sudah pernah ngambil KPR subsidi nih ataupun sudah pernah ngambil komersil mau ngambil lagi rumah komersil itu gak apa-apa jadi teman-teman yang sudah pernah KPR gak masalah jadi ngambil lagi disini gak masalah selama memang penghasilan teman-teman cukup nah balik lagi kita ke wira usaha jadi kalau wira usaha itu pengganti slip gaji itu adalah rincian dagang rincian dagang selama 6 bulan terakhir kalau kerja di perusahaan kan 3 bulan terakhir gaji ya kalau wira usaha itu 6 bulan terakhir sama pengganti slip gaji eh surat keterangan kerja itu SKU surat keterangan usaha yang dari kelurahan nah itu sama rekening koran tetap di 6 bulan terakhir nah jadi itu untuk pesaratannya jadi baiknya sih datang aja dulu teman-teman ke pesona koripan 7 temuin gue aja kita ngobrol-ngobrol kita ngopi-ngopi nanti akan saya jelaskan kok tentang pesaratan seperti apa tentang biayanya apakah saya cocok dengan rumah komersil apakah saya subsidi dulu ataupun yang komersil nah itu nanti kita ngobrol-ngobrol seperti apa hasilnya nah terus kalian kita cek juga lokasi yang ada di pesona koripan 7 ini nanti saya antar lah ke lapangan mungkin itu aja kali ya teman-teman karena udah sore juga ya mudah-mudahan informasi yang gue berikan bisa bermanfaat buat teman-teman ya mungkin itu aja salam dari gue Deddy Bedol salam dari pesona koripan 7 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini Ican ini temennya Ican ini marketing marketing ke Sonakoripan udah sore udah capek saya udah mau pulang mau ngajek lain mantep jadi buat yang daerah Jabodetabek khususnya untuk ke Kibupur itu lebih deket ya hasilnya pokoknya yang minat jangan lama-lama ini aja baru satu bulan setengah ya udah 450 lebih yang booking keren gak kalau masalah koripan 7 ini banyak untungannya yang pertama memang gak dimulaskan aksesnya terus yang kedua lokasi tanahnya juga bagus terus yang ketiga pastikan airnya masuk di kerasi untuk harga harga sama aja kalau KPR menurut 198 juta yang bedanya hanya di notaris pajak sertifikat dan lain-lain 28.680.000 sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax